Oke berikut ini adalah cara kita belanja di Tokopedia supaya dapat bebas ongkir dan dapat cashback Oke kita buka dulu aplikasinya di Tokopedia Untuk promo maksimal atau bebas ongkir itu disarankan menggunakan handphone ya Kalau menggunakan pc atau laptop pakai browser dia promonya kurang banyak Kadang bebas ongkirnya juga gak ada Jadi sebaiknya kita pakai handphone ya Nah kemudian disini kita pilih dulu produknya apa atau nama tokonya Contoh disini kita belanja di Toko ini Toko KBD Kemudian kita pilih Tokonya disini Nah disini nanti muncul daftar barangnya produknya Disini ada yang pre-order dan ada yang ready Yang ready itu tidak ada tulisan pre-order ya Jadi kalau misalnya ada hitam pre-order seperti ini Berarti barangnya itu harus pesan dulu baru dibikin Seperti itu oke contoh disini kita beli yang barang ready Kita campur sama barang yang pre-order ya Jadi contoh kita tambah keranjang Barang yang ready contoh banner Nah kemudian setelah ini kita close dulu Kita keluarkan dulu Kita back lagi kita belanja yang lain Kita klik disini Contoh kita beli masker Kita tambah keranjang Oke ini kita keluar dulu Yang di bagian atas ini Keluar dulu back Kemudian kita misal contoh kita beli kaos biru Nah disini kita bisa milih ukuran juga ya Kita klik dulu yang ukuran M misal Kita tambah dulu ke keranjang Kalau kita mau beli lagi yang L Kita keluarkan dulu disini X Kemudian kita pilih lagi yang L Kita tambah lagi keranjang Kemudian X Kalau kita mau produk yang lain Misal yang kaos yang putih Kita pilih yang ini Kemudian kita pilih yang ukuran misal XXL Kita tambah keranjang Kita keluarkan back Oh sorry Ini yang XL lagi Kita tambah keranjang Oke sudah Kita back lagi Kalau misal disini kita lihat Sudah tidak ada produk yang kita beli Kita langsung ke keranjang kita tadi Daftar belanjaan kita tadi Klik cart Nah kemudian disini akan muncul daftar belanjaan kita yang kita pilih tadi Disini akan dibagi menjadi dua bagian Barang yang ready Barang yang pre-order Dan barang yang ready Jadi nanti kita bisa milih Pilih yang mana dulu mau dikirim Jadi sebaiknya untuk dapat bebas ongkir Sebaiknya kita pilih yang ready dulu saja Jadi yang pre-order itu nanti kita pesan besok harinya Jadi dalam satu hari itu dapat jatah bebas ongkir itu satu kali Jadi untuk satu pemesanan itu bebas ongkirnya Seperti itu Jadi ini kita matikan dulu saja yang pre-order Kita bayar yang barang ready dulu saja Supaya kita bisa dapat bebas ongkir Kemudian disini kita tulis jumlahnya berapa yang kita mau beli Misal disini kita beli ada 25 piece Oke kalau sudah kita lanjut ke belanja Kita bayar Kita klik beli yang di bawah ini Kemudian disini nanti kita pilih alamatnya ya Kalau misal alamatnya sudah sesuai Tidak usah diganti Kalau misal kita mau ganti juga bisa Kalau misal beda alamatnya Oke disini kemudian kita pilih pengirimannya Kita pilih yang bebas ongkir Supaya tidak ada ongkirnya ya Supaya tidak ada ongkir Kita pilih yang bagian bebas ongkir Yang paling atas sendiri disini Tapi disini kita tidak bisa menentukan ekspedisinya Kalau teman-teman mau menentukan ekspedisi Berarti teman-teman harus membayar Atau mau COD Itu harus bayar ya Tidak bisa bebas ongkir Kalau teman-teman mau fasilitas yang COD Bayar di tempat Teman-teman pilihnya yang COD Bayar di tempat Tapi kalau misal teman-teman mau yang bebas ongkir Berarti pilihnya yang di atas Oke Kemudian jangan lupa Kita pakai promo ya Supaya lebih hemat lagi Kita pakai promo Yang gambar persen disini Kita pilih Nah disini ada pilihannya Gratis ongkir 16 ribu Cashback 30 ribu Dan lain-lain Nah disini Kita pilih yang paling tinggi Supaya tahu yang paling tinggi Itu biasanya di atas ini Itu udah promo yang tertinggi Atau promo yang terbaik Nah disini kita pilih yang Paling banyak promonya Kita pilih disini Kita klik pilih Kemudian kita pakai promonya Oke Kalau sudah Kalau misal sudah Disini Oh iya disini juga Dilihat ya Kilonya Ini maksimum Untuk 1 kilo itu Sampai dengan 1,3 kilo Jadi kalau 1,3 itu Tetap dihitung 1 kilo Jadi kalau lebih dari ini Itu nanti dihitung 2 kilo Contoh ya Ini saya tambahin lagi Misalnya ini saya tambahin Jadi 26 piece Mini bannernya Saya klik beli Nah disini Timbangannya naik Timbangannya naik Jadi 1,35 Jadi saya kena Biaya tambahan 12 ribu Jadi kita Di subsidi Bebas ongkir Itu hanya 20 ribu Jadi kalau misal Lebih dari 20 ribu Disini tagian ongkos Kirim kita adalah 32 ribu Jadi 12 ribu Sisanya itu Kita bayar sendiri Nah supaya benar-benar free Kita maksimalkan disini Sampai dengan 1,3 aja Jadi kalau lebih Kita nanti kena ongkir Tapi kalau teman-teman Mau bayar Ya gak masalah Contoh disini Kita mau benar-benar Bebas ongkir Jadi ini kita kurangin Beratnya Menjadi 1,3 kilo saja Jadi 1,3 kilo Ini nanti benar-benar Bebas ongkir Jadi tidak ada Biaya ongkos kirim Sama sekali Disini total barang Harganya sekian Ongkos kirimnya Bebas Dan ini ada asuransinya Asuransinya Gak sampai 2 ribu ya 1.800 Kalau sudah Kita pilih pembayarannya Oke Pilih pembayarannya Disini ada Beberapa metode Yang lebih lengkapnya Kita klik Di bagian kanan sini ya Klik Lihat semua Kita klik dulu Nah disini Bisa pakai OVO Bisa COD ya Kalau teman-teman Tidak pilih yang bebas ongkir Teman-teman bisa pakai Fasilitas COD nya Kemudian ada BRI dan lain-lain Mandiri dan lain-lain Ini yang virtual account Dan kalau misal Mau bayar di Alfamart Atau Indomaret Bisa Nanti kita tinggal Pilih disini Indomaret bisa Alfamart bisa Contoh disini Saya pakai yang Mandiri virtual account Mandiri virtual account Saya klik Kemudian nanti Tagihannya disini Kemudian nanti Kalau teman-teman Punya saldo OVO Bisa nanti langsung dipotongkan Dari disini ya Contoh disini saya punya 30 poin OVO Itu nanti mengurangin Oke disini kita pakai aja Saldo OVO nya Kita klik Bayar Kita masukkan PIN dulu Kita klik Bayar Oke kita tunggu sebentar Nah disini Disini nanti muncul Nomor virtualnya Jadi nanti Ini setiap Nomor beda-beda ya Ini 8870 Di belakang ini Biasanya nomor handphone kita Jadi 8870 Kemudian nomor handphone Biasanya masing-masing Nanti nomor virtualnya Beda-beda Ini sebagai contoh saja Jadi ini tidak bisa Untuk bayarnya Jadi ini sebagai contoh saja Kalau sudah Tinggal nanti Dia otomatis terverifikasi Kalau kita membayarnya Melalui virtual account Jadi kita gak usah Konfirmasi Dia nanti sudah mendeteksi Secara sistem Oke sekian Semoga bermanfaat